Intro Di Inggris ada aturan yang unik untuk mobil Huruf D adalah tanda mobil tidak boleh parkir Jawaban yang tepat adalah Benar Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah kita salah Tadi kita alasan kita seram Udah rapapapa Tadi kita apa? Benar Apa-apa karena alasan kita salah Kenapa benar? Karena saat gigi mobil D Kunci mobil tidak bisa dicabut Dan kalau keadaan mesin nyala Di D itu mobil akan jalan Ih alfanya kita Enggak, kenapa jawabannya enggak benar Dikurangi 50 Membuah aturan segi Timah dikurangi 50 Membuat aturan sendiri Dan tipe dikurangi 50 juga Kenapa? Karena tadi jawabannya benar Alasannya salah Yes Berarti asal jawab Kurangkak itu Oh yes 50 bos Jadinya bos Minus 50? Minus kan Iya Kok iya? Oh iya seneng banget gitu Yes itu buat lu Gue mau wakilin Lu kayaknya enggak gembira Lu kan menang Tapi kayaknya enggak gembira Gue wakilin Yes Minus Baik Jadi minus 120 dong Apa? Supaya tidak Menyesal Ini dia faktanya Ingin tahu alasannya Inilah dibalik fakta Benar sekali di Inggris terdapat peraturan yang unik Yaitu denda jika tidak hati-hati mengemudi saat hujan Sehingga menyimprat pejalan kaki Tapi huruf D tidak diatur dalam peraturan parkir di sana Apakah huruf D menjadi peraturan dilarang parkir di Inggris? Memang tidak ada peraturan secara tertulis Tapi secara logika Jika kita parkir Namun gigi kita berada di huruf D Inilah yang akan terjadi Jadi apakah huruf D adalah tanda bahwa mobil tidak boleh parkir? Betul Mikir Sekian faktanya Selamat kepintaran Anda Setan-teman Ini kita bacakan tim A poinnya adalah 0 dan tim B minus 50 Berarti tim A Berarti mempertahankan kedudukan Silahkan Bung Alex untuk apa yang bisa dibawa oleh tim A Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah microwave yang dipersembahkan oleh Mang Ite Badut paling lucu dan imut Dijamin pesta ulang tahun anak Anda gagal Silahkan bawa pulang Terlihat dari kardusnya sangat legit Kardusnya Pasti beneran microwave Macam lenyal Mak kerewa gini-gini Ini ambil Aneh Ingat banget 3 jam Kok sampai masuk Mikro Saking mikronya nih kayaknya Saking mikronya nih Harus pakai apa sih ngeliatnya Wow Nih Kecil banget Mikro kan kecil Wave kan gelombang Ini bergelombang nih kecil banget Microwave 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 Duk bagi dua nih Duk Hah bagi dua nih Bagi dua Bagi dua Buat video aja lah Serius Aku udah punya di rumah Baik banget deh Makasih ya Duk Makasih ya semuanya Ya selamat ya Terima kasih Maksud dari gambar ini tuh apa Ini maksudnya gambarnya apa Seolah-olah memberikan satu Apa yang namanya Isinya itu Ternyata Ini status palsu Ini Status palsu Satu palsu Eh tapi hebat dong Bungkusnya status palsu Dibuka dalemnya nuansa bening Oh kamu gak hebat Siapa yang hebat Sudah menanti nanti Kira-kira siapa yang mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak Dan sudah menuliskan jawaban dari soal yang tadi kita sudah sebutkan di babak pertama Silahkan kita akan lihat kira-kira siapa yang mendapatkan jawabannya apa pak Iya tadi tujuh kotak jawabannya huruf 6i pertanyaannya hujan rintik-rintik Nah anda bisa lihat langsung di instagram kita Iya dan untuk anda jangan lupa juga untuk pemirsa yang ingin mengirimkan soal TTS Berikut jawaban dan juga alasan Untuk video yang ditayangkan akan mendapatkan 500 ribu rupiah juga dipotong pajak Baiklah karena ini pertama kalinya Vidi dan juga kakak band hadir disini Ini ada kenang-kenangan khusus ya Binggisan ya Ada binggisan manis Untuk video yang juga kakak band kesehatan ini berupa petua bijak yang akan selalu tertanam dan terpatri di dalam hati Dan mungkin bisa menginspirasi untuk lagu baru ya Oh mungkin Oke silahkan pak Ini beban malah Biasa sebut apa gitu Terpatri di dalam jiwa Musik Gak terpatri ya pak Gak terpatri pak Tapi Ini adalah quotes yang terbenar Lagu baru pak Musik udah enak nih pak Musik udah enak nih Hati saya yang gak enak nih Kita bicara masalah konsumtif Hati-hati Jangan terjebak hidup yang konsumtif Ingat Kalau hidup anda tidak selektif Tidak produktif Dan konsumtif Maka akan berakhir Ip Akhirannya Ip Maksudnya pak Lu harus biar Ip Bagus Ip 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 Namanya konsumtif Tapi orang yang hanya ngecek harga Tanpa belanja Itu namanya Ngintip Ip 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 dan kak Syabani terima kasih banyak terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari Universitas Pancasila dan terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Dunadharma dan juga terima kasih banyak untuk peserta yang telah menyaksikan sampai kita bertemu lagi di WNK untuk Syabacanda Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton